Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Oleh karena itu, momen tahun baru memiliki makna evaluasi dan mawasan. Tentang hal ini, kita semua merasakan bahwa selama tahun 2021, bekal nilai-nilai agama telah mampu menguatkan kita sebagai bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tahun baru juga sekaligus menyimpan makna optimisme dalam menatap masa depan. Untuk itu, menyongsi 2022, kita perlu meningkatkan kesadaran. Akan pentingnya memposisikan nilai-nilai agama sebagai inspirasi dan motivasi untuk terus berbuat kembali. Baik evaluasi, mawas diri, maupun sikap optimis dalam menyambut tahun baru, ketiganya penting untuk dilakukan agar kita bisa menjadi orang yang beruntung, yang terus berusaha agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Apakah pemerintah telah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi, akan menjadi milestone atas upaya menjadikan Indonesia sebagai barometer kerukunan umat beragama di dunia. Saya meyakini Indonesia mampu, karakter dasar masyarakatnya adalah sangat toleran dan sangat menghargai perbedaan. Berawal dari pencanangan tahun toleransi pada tahun 2022 ini, kita ingin menjadikan Indonesia sebagai barometer kehidupan yang rukun dan harmoni dalam keberagaman dunia. Hal tersebut akan diukur melalui Indeks Keberagaman atau Religiosity Index, dan dalam jangka menengah, Indeks akan mengukur perilaku keberagaman di Indonesia setiap tahun secara berkala hingga 2024. Akhirnya, saya Yakut Halil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Terus rajut persaudan dan mari bangkit bersama untuk masa depan Indonesia yang maju, yang toleran dan rukun dalam keragaman. Keberagaman, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius.